Halo Jingan, kembali lagi dengan gue di channel iFili Kassel ini Channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad di dunia Saya Herat dan salam semesta Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara flash Sony Xperia C5 Ultra Dual Dengan tipe E5563 yang mengalami masalah pada softwarenya Seperti bootloop, stack logo, error, terkunci, lupa pola, lupa password dan lain-lain Bisa diperbaiki dengan cara di flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini Nah, banyak yang nanya sama gue bang cara masuk ke recovery Sony Xperia gimana Karena kan udah gue sering bilangin kalau Sony Xperia itu gak ada mode recovery-nya Anj**, ngejel banget dibilanginnya batu Nah, jadi buat Sony Xperia C5 Ultra Dual yang mengalami terkunci pola atau lupa password Itu gak bisa di hard reset lewat recovery ya Jalan satu-satunya itu harus di flash ulang seperti yang akan gue jelaskan di video ini Oke, let's begin, mari kita mulai Jangan di skip biar gak gagal paham Kalau bisa jangan skip iklannya juga ya Biar gue... Ah, lu... Langkah pertama yang harus kalian siapkan adalah dua file File pertama adalah firmware Sony Xperia C5 Ultra Dual dengan tipe E5563 Dan file kedua adalah flash tool versi 09.22.3 Sebelumnya gue udah coba firmware-firmware dari orang lain Firmware-firmware dari orang lain nih Gue coba nih tapi gak ada yang berhasil anjing Jadi gue buang-buang waktu, buang-buang kuota Jadi buat kalian yang gak mau buang-buang waktu dan gak mau buang-buang kuota Lu cari tutorial atau download firmware itu di efilikasel.com Karena di efilikasel.com itu semua firmware udah gue tes dulu Gue udah coba, udah gue tested sebelum gue publish Kalau misalkan gak tested, gak gue publish gitu ya Gak gue upload Jadi lu kalau misalkan gak mau buang-buang waktu dan gak mau buang-buang kuota Ya lu cari tutorial inget di efilikasel.com gitu oke Nah selanjutnya setelah kalian download dua file ini Downloadnya di deskripsi Cara downloadnya udah gue jelasin juga Seperti ini cara downloadnya Klik link download, tunggu 5 detik, klik skip Atau lewati, klik allow atau izinkan Nanti diarahkan ke halaman Android Philhost By the way, Android Philhost adalah tempat download firmware Favorit gue Karena kalau download firmware dari Android Philhost itu Speednya unlimited ya Sesuai bandwidth Jadi gak ada batas-batasan speed Dan ya inilah keunggulan efilikasel.com Pokoknya wah efilikasel.com itu udah perfect lah ya Downloadnya gampang Terus download dari servernya juga unlimited Speednya wah pokoknya udah tested lah Nah selanjutnya setelah itu Kalian ekstrak firmwarenya dengan cara klik kanan Dan pilih ekstrak hair dan passwordnya adalah efilikasel.com Lihat dan perhatikan ketikannya seperti ini Jadi gue gak mau ada yang komentar Bang passwordnya apa bang passwordnya apa Mata lu Gak just a joke Oke jadi seperti ini Lalu klik ok dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai Nanti akan menghasilkan firmware formatnya ftf Nah selanjutnya kalian install flash toolnya Dengan cara klik kanan pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai flash toolnya terbuka seperti ini Lalu kalian klik next dan install hingga selesai Disini gue udah install jadi gak perlu gue praktekin lagi Selanjutnya setelah flash tool terinstall Terus apa lagi ya Oh iya kita ke disk C Nanti akan menghasilkan folder flash tool seperti ini Yang artinya adalah flash toolnya udah sukses terinstall ya Nanti akan menghasilkan folder flash tool di disk C Selanjutnya kita buka folder driver Lalu kita install flash tool driver Dengan cara klik kanan pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai terbuka Kita klik next Disini kalian centang pada bagian flash mode dan fast boot driver Jadi centang kedua ini Flash mode dan fast boot driver Lalu klik install hingga selesai Disini gue udah install juga Jadi gak perlu gue praktekin lagi Selanjutnya kita jalankan flash tool yang udah terinstall Biasanya muncul di start menu windows Nah ini dia by the way start menu windows adalah yang ini ya Nah ini ada dua pilihan Yang 64 atau yang flash tool doang Misalkan windows kalian yang 64 bit Pilih yang 64 bit Kalau misalkan windows kalian yang 32 bit Pilih yang flash tool doang Atau kalau misalkan kalian gak tau Berapa bit komputer kalian karena kalian terlalu gaptek gitu Terlalu ITU nya rendah Kalian gak tau berapa bit ya Jalanin aja dua-duanya gitu Pilih salah satu dua-duanya Kalau misalkan ini gak bisa ya berarti yang 64 gitu aja ya Gak usah banyak nanya gitu Jadi kalian praktikan aja gitu gerak ya Sedikit bicara banyak melakukan Bahasa inggrisnya gue lupa Oke selanjutnya kita klik kanan Lalu pilih run as administrator Klik yes dan tunggu sampai flash toolnya terbuka Nah saat pertama kali membuka flash tool Pastikan windows kalian itu terkoneksi ke internet ya Karena harus terkoneksi ke internet Dan untuk pertama kali saat membuka flash tool Kalau misalkan windows 10 itu biasanya muncul notifikasi virus Biasanya muncul notifikasi virus seperti ini Nah kalau misalkan muncul notifikasi virus seperti ini Itu artinya adalah windows 10 Kalian harus dinonaktifkan dulu antivirusnya Nah cara nonaktifkan windows Antivirus di windows 10 Kalian bisa cek aja link cardnya ada di kanan atas Atau di deskripsi Cara nonaktifkan antivirus pada windows 10 Jadi kalau misalkan muncul notifikasi virus ya Disini gue udah matiin antivirus gue Jadi gak ada notifikasi Kalau misalkan belum gue matiin antivirusnya Ada notifikasi tadi pertama kali gue coba Muncul notifikasi antivirus Makanya gue matiin antivirusnya Selanjutnya baru Gak ada muncul notifikasi antivirusnya lagi gitu ya Jadi lo matiin dulu antivirusnya Oke Nah selanjutnya setelah flash toolnya terbuka seperti ini Kita buka lagi folder Firmware hasil ekstrak tadi Nah ini kan gue ekstraknya di dokumen Nah ini dia Firmwarenya formatnya FTF Selanjutnya kalian pindahkan firmwarenya Boleh di cut atau boleh di copy ya Terserah boleh di cut atau di copy Lalu kalian pindahkan ke disk C Sorry salah pencet disk C Lalu users Nama PC kalian Nah disini nama PC gue kan EvelicaCell Kalau misalkan nama PC lu Misalkan kayak Dongo gitu Ya berarti nama PC ya Pokoknya nama PC kalian Selanjutnya disini ada folder Titik flash tool Kita buka Nah disini ada folder firmware Nah lalu kalian paste disini Jadi inget-inget ini User nama PC Flash tool Firmware Lalu paste disini Oke Nah setelah proses paste selesai Maka hasilnya akan seperti ini Kita kembali lagi ke flash tool yang udah terbuka Nah setelah kembali lagi ke flash tool yang udah terbuka Selanjutnya kita klik logo petir Atau flash device yang berada di kanan kiri atas Kanan kiri atas Sorry maksud gue di kanan Atas kiri flash tool ya Kita klik tombol flash device Atau seperti logo petir yang ada di atas kiri flash tool Selanjutnya kita pilih flash mode Lalu kita klik ok Maka akan muncul firmware Sony Xperia C5 Ultra yang kita udah pindahkan tadi Nah ini dia Kita klik logo tanda panah ke kanan Kita klik lagi logo tanda panah ke kanan Kita klik lagi logo tanda panah ke kanan Sampai muncul build number Nah by the way ini adalah build number Jadi pastikan build number nya itu udah sesuai ya Tapi kalau misalkan gak sesuai gak masalah sih Yang penting intinya adalah Tipenya E5563 gitu ok Nah selanjutnya kita klik logo Eh enggak kita klik build number nya Lalu pada bagian whip ini Wipe Pada bagian wipe Kita centang pada bagian wipe semuanya Centang semuanya sih Cuman ini kan munculnya cuma user data Yaudah centangnya user data doang gitu ok Nah selanjutnya kita klik tombol flash Yang ada di firmware selector flash tool ini ya Kita klik tombol flash Nah disini muncul tulisan preparing file for flashing Yang artinya adalah persiapan file untuk flashing Jadi disini flash tool nya lagi mempersiapkan file Untuk proses flashing nya Kita tunggu Sampai muncul gambar hp Sony Xperia yang terhubung ke USB ya Jadi disini kita tunggu aja sampai muncul gambar Sony Xperia yang terhubung USB Kalau misalkan udah muncul Kalau misalkan udah muncul gambar Sony Xperia yang terhubung ke USB seperti ini Selanjutnya kalian siapkan hp Sony Xperia C5 Ultra dual nya Dalam posisi hp Sony Xperia C5 Ultra mati dan terisi baterai Jadi dalam posisi hp Sony Xperia C5 Ultra nya mati dan terisi baterai Kalian tekan dan tahan tombol volume down Kalian tekan dan tahan tombol volume down Dalam keadaan mati ya Tekan dan tahan tombol volume down Sambil kalian hubungkan ke PC menggunakan kabel USB Nanti di device manager di bagian universal serial boost untuk Windows 10 Nanti akan muncul Akan terdeteksi sebagai somce flash device Dan proses flash nya akan otomatis berjalan di flash tool Kalau misalkan udah berjalan di flash tool Nanti akan muncul navbar berwarna hijau Kalau gak salah ya Nah seperti ini nih Dan selanjutnya kalian boleh lepas tombol volume down nya Dan tunggu sampai proses flash Sony Xperia C5 Ultra dual nya selesai ya Selesai 100% Kalau misalkan selesai 100% Nanti akan muncul notifikasi seperti ini Flashing finished please unplug and start your phone Yang artinya adalah proses flashing selesai Mohon cabut USB nya dan mulai ulang handphone lu Nah artinya adalah lu lepas kabel USB nya Terus lu nyalain seperti biasa dengan menekan tombol power sekitar 5 detik sampai 10 detik Dan selamat kalian udah berhasil melakukan proses flash Sony Xperia C5 Ultra dual Dengan tipe E5563 Dan selanjutnya kalian tinggal tunggu aja sampai masuk ke tampilan awal Dijamin solvete Kalau gak solvete berarti HP lu cacat ya Lu pukul gue gak pape kalau misalkan gak solvete Tapi dengan syarat ya hardware nya gak kape ngape Anjing sesuai tutorial gitu ya Oke sekian See you next time mother fucker